Natasha Wilona menceritakan perjuangannya sebelum menjadi seorang selebriti papan atas seperti saat ini. Hal itu diceritakannya saat menjadi bintang tamu di salah satu acara televisi swasta. Awalnya, Ruben Onsu, selaku pembawa acara bertanya pada Natasha Wilona mengenai perjuangan menjadi artis. Berbeda dengan artis-artis baru, Natasha mengaku mengawalinya dengan mengikuti berbagai macam casting. Perjuangan aku, mungkin pas awal mulai karir belum ada platform sosial media yang kayak TikTok, Instagram, DEL. Jadi benar-benar ikut lomba, casting iklan, fashion show, casting sinetron, casting film DEL, ujar Wilona. Sebelum menjadi pemeran utama di sinetron ataupun film seperti sekarang, Natasha Wilona seringkali menjadi pemeran pembantu. Meski sekarang sudah berbanding terbalik, ia tetap rendah hati. Nggak langsung dapat peran utama, aku pernah jadi flashback masa kecil Chelsea Olivia, pemeran pembantu, jadi peran jahat, jadi yang cuma teman-teman. Karena masa lalu itu, jadi harus tetap rendah hati, tuturnya. Nama Natasha Wilona semakin dikenal publik wusei bermain sinetron anak jalanan pada tahun 2015. Di situ, dia beradu akting dengan mantan kekasihnya, Stefan William. Selanjutnya, Ruben Onsu bertanya apakah Natasha Wilona seperti artis muda lainnya yang sering nongkrong. Ia langsung menjawabnya, namun mantan kekasih Feral Bramasta ini tak menampik lebih senang bekerja dibandingkan main. Kalau aku lagi syuting nggak ikut nongkrong, kalau lagi nggak syuting, misalnya break, aku ikut hangout bareng, terakhir sama Al-Ghazali. Tapi ya gitu, lebih banyak kerja sih, jelasnya. Sub indo by broth3rmax